KADIS PT PH BANTA PERNYATAAN KETUA POKTAN DESA WAI ASI Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Keupatan Maluku Tengah Arsad Selamat membantah dengan tegas pernyataan Komaruyahman Ketua Kelompok Desa WAI ASI yang menyatakan belum pernah ada pejabat yang mengunjungi daerah seperti diberitakan salah satu media online adalah tidak benar Arsad Selamat mengatakan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua berkali-kali mengunjungi kawasan Lumbung Pangan di Seram Utara khususnya di Kecamatan Seram Utara Timur Seti maupun Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang didalamnya ada Desa WAI ASI Disebutkan sebagai dinas yang bertanggung jawab mengembangkan kawasan itu menjadi Lumbung Padi senantiasa melakukan pembinaan termasuk program Indeks Pertanaman 400 atau tanam dan panen 4 kali setahun Dikatakan dalam sebulan petugas dari dinas tersebut 3-4 kali turun langsung ke lapangan Ditegaskan apa yang diberitakan salah satu media online mengutip penyampaian Ketua Kelompok Tani Komaruyahman adalah tidak benar Bahkan IP 400 tersebut merupakan usulan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan bukan pemerintah Provinsi Maluku Disebutkan Bupati Tuasikal Abua konsen terhadap pengembangan kawasan Seram Utara sebagai Lumbung Beras Dalam kepemimpinan periode kedua ini Bupati melakukan kunjungan kerja di kawasan itu sebanyak 4 kali Pak Bupati itu sudah 4 kali kunjungi ke daerah tersebut dan selalu memperhatikan daerah itu untuk menjadi Lumbung Pangan di daerah Maluku Kita dari Lina Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap tahun memberikan bantuan untuk IP 400 kita usulkan dari Maluku Tengah bukan provinsi yang mengusulkan Maka kita harapkan supaya daerah yang menjadi Lumbung Pangan tersebut harus ditunjang dengan IP 400 indeks pertanaman 400 salam satu tahun itu penanaman 4 kali panen 4 kali itulah kita harapkan agar supaya bukan untuk desa WA saja tapi seluruh daerah-daerah yang ada di Kejamanan Timur Seti dan Timur Kobi kita dari Lina Tanaman Pangan dan Hortikultura khususnya yang ada di Pemda Maluku Tengah mendorong agar supaya daerah tersebut bisa dimasukkan untuk indeks pertanaman IP 400 Diketahui pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan Kejamanan Seram Utara Timur Seti dan Kejamanan Seram Utara Timur Kobi sebagai kawasan Lumbung Beras di Maluku melalui program indeks pertanaman 400 atau tanam dan panen 4 kali setahun salah satu terbosan meningkatkan produktivitas dan produksi tahun 2022 adalah melalui program peningkatan IP 400 atau tanam dan panen padi 4 kali setahun program IP 400 merupakan inovasi dalam berusaha tani dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan sehingga bisa tanam dan panen 4 kali dalam setahun